SMA Negeri 1 Surakarta Nama saya Siti Fatimah, saya bersekolah di SMA Negeri 1 Puan Tianak Ibu saya bekerja sebagai ibu rumah tangga, sedangkan ayah saya bekerja sebagai kuliah bangunan Dulu ibu saya pernah menjadi TKW di Malaysia selama kurang lebih 5 tahun Maka dari itu, semenjak ibu saya pergi ke luar negeri demi menyekolahkan saya Saya berniat untuk membangun rajad ibu saya, untuk membuat ibu saya bahagia Mimpi saya adalah saya ingin menjadi bisnis woman atau pengusaha Dan saya ingin sekolah di luar negeri Pendidikan itu adalah segalanya Pendidikan itu kunci agar seorang bisa berkembang dan menjadi individu yang lebih baik Dan mungkin pendidikan itu adalah salah satunya kunci untuk keluar dari lingkaran kemiskinan Scholar Friday adalah sebuah ayasan yang mencari, memotivasi, dan mengembangkan talenta-talenta muda yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah di Indonesia Terutama di kota-kota kecil yang berfungsi untuk memenuhi potensi mereka Banyak sekali ada di kita yang berasal dari kota-kota kecil Berasal dari keluarga yang berpenghasilan rendah Tidak memiliki kesempatan yang sama Dibandingkan dengan teman-teman mereka yang ada di kota-kota besar Dan ini menyebabkan mereka sulit untuk mendapatkan pendidikan yang baik Mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi Dan pada akhirnya mendapatkan pekerjaan yang baik Sehingga mereka akan terus-terusan terperangkap di dalam poverty trap Ambatan yang paling utama biaya Soalnya kalau kuliah kan kita tahu sendiri mahal Jadi kemauannya sih besar untuk kuliah Jadi pengen itu dikuliah sambil kerja Sepuh Untuk merubah satu orang itu memerlukan proses yang panjang Dan makanya programnya dibuat 3 tahun Yang terdiri dari beasiswa Program overseas trip ke Singapura Program magang selama satu bulan di Jakarta Dan yang terakhir mereka akan mendapatkan program mentorship Dimana adik-adik kami akan dibimbing oleh teman-teman muda Yang memiliki profesi atau bidang akademis Yang sesuai dengan cita-cita mereka Jangan berhenti bermimpi adalah sebuah filosofi bagi Skull Friday Karena semua hal besar yang manusia telah lakukan Itu pasti dilandasi dengan hal-hal kecil menjadi mimpi seseorang Jadi kalau orang aja takut untuk bermimpi Bagaimana mereka bisa berkembang Dengan berkunjungnya kita ke Singapura dan beberapa universitas itu Kita jadi punya mimpi untuk juga melanjutkan kuliah di sana Pengalaman di sana tidak dapat saya ungkapkan dengan kata-kata Itu adalah pertama kalinya saya menginjak kaki di luar negeri Saya sangat bangga Dan umi saya pastinya bangga juga Harapan kami dulu, sekarang, dan di masa depan itu sebenarnya sama Kami ingin membawa perubahan untuk Indonesia Tapi cara kami merubah itu dengan mengembangkan Merubah dan menginspirasi adik-adik kami yang ada di daerah Agar mereka bisa menjadi inspirasi bagi keluarganya Teman-teman di sekolah, masyarakat sekitar Dan mungkin suatu saat menjadi inspirasi untuk Indonesia